PEMBICARA 1 Apa yang menjadi tanggung jawabnya Mau foya-foya seberapapun sebenarnya tidak banyak Tapi kalau untuk umat, untuk rakyat se-Indonesia ini Itu tidak terbatas kebutuhan harta itu Jadi itu kayaknya saya merasa bersalah Ya selama ini saya hanya mikir untuk saya, keluarga saya Jadi akhirnya merasa cukup Padahal beliau-beliau itu kemudian melihat potensi kita Sebenarnya bisa masih dibesarkan Jadi rasa bersalah itu, Masya Allah ya Saya sampai berhari-hari itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terinspirasi dari kisah Nabi Musa ketika sakit berdoa pada Allah Kemudian Allah memberi jawaban agar Nabi Musa mengambil tanaman di suatu padang rumput Singkat cerita, Nabi Musa sembuh dari penyakit Sampai suatu waktu sakitnya kembali kambu Nabi Musa langsung mengambil tanaman di padang rumput Tapi ternyata kali ini sakitnya tidak sembuh Maka Nabi Musa pun meminta petunjuk pada Allah Allah pun memberi jawaban Karena Nabi Musa tidak berdoa dan meminta izin Fit skin natural diformulasikan dari dua unsur Vegan dan rempah jamu Vegan sebagai simbol dari tanaman yang diambil Nabi Musa Dan secara etimologi jamu adalah doa Segala hasil, manfaat, dan hasil sesuai izin dan kasih sayang Allah Untuk itu, hadirkan doa terbaik sebelum memakai fit skin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami owner dari PT Cipta Ternak Sehat Indonesia Produsen Obat Hewan di Pare Kediri Berdiri di tahun 2016 Bergerak di bidang produsen dan distributor obat-obat hewan Perusahaan kami sudah melayani hampir rata di seluruh Indonesia Dari Medan, Lampung, juga Makassar Bahkan di Papua juga ada pelanggan kita Di Kalimantan juga ada Hampir semua pulau besar di Indonesia Kita sudah ada di sana Kami adalah salah satu perusahaan obat hewan Di antara perusahaan-perusahaan obat hewan besar yang lain Yang ada di Indonesia Dan mayoritas perusahaan-perusahaan obat hewan itu Berada di Jakarta dan Bandung Kami mungkin satu-satunya yang ada di daerah Dan bisa menguasai pasar nasional Tahun 96 ya Kita menikah Dan Alhamdulillah sampai sekarang dikaruniai Empat orang putra ya Satu putri, tiga putra, dan satu cucu ya Terus ya bekerja di swasta kurang lebih sekitar 10 tahun Dengan bidang yang sama ya penjualan ya Penjualan obat hewan dan pakan ya Kadang di perusahaan obat hewan Pindah juga di perusahaan pakan Kalau dengan bisnis yang sekarang nyambung ya Meskipun sebelum itu kita juga mencoba banyak bisnis ya Usaha-usaha yang lain yang di luar peternakan Tetapi akhirnya berlabuh juga di peternakan Yang sesuai dengan bidang yang kita geluti selama ini Mungkin bagi teman-teman semua ya Khususnya para dokter hewan, peternakan Dan hampir rata-rata itu kan kita bangga kalau kita bisa bekerja di perusahaan-perusahaan multinasional ya Perusahaan besar Tapi justru ternyata saya yang paling lama itu justru di perusahaan tadi Perusahaan kecil di Kediri Justru banyak belajar dari perusahaan kecil itu ya Kebetulan ownernya juga cukup mendidik ya Sehingga justru pada saat itulah kita muncul ide Oh ternyata untuk bikin perusahaan obat hewan itu enggak sulit-sulit banget gitu Begitu 5 tahun kita mencoba dengan penuh kesadaran ya Keluar dari perusahaan itu dan mencoba merintis untuk membangun usaha sendiri ya Tapi sebenarnya kan kita itu kan bukan sejak awal pebisnis itu kan enggak sebenarnya Jadi kita sebenarnya ya kayak rata-rata orang di masa itu Pokoknya kuliah habis itu kerja kayak begitu Sebenarnya enggak ada pikiran untuk jadi pebisnis sebenarnya tadinya enggak Tapi di masa tahun sekitar 2005 itu memang kan lagi booming ini kan Pebisnis-pebisnis muda banyak Mulai semangat Semangat Waktu itu saya buka toko buku Jadi Pak Nor kerja saya buka toko buku Di kampung Inggris ya Kita tinggalnya di kampung Inggris seperti itu Jadi cukup rame Toko buku Salima Dulu kalau diparai cukup fenomenal kan satu-satunya Waktu itu masih kan Waktu di toko buku itulah kemudian kita banyak baca-baca buku-buku bisnis Kemudian juga waktu itu Indonesia lagi Auferia pebisnis-pebisnis itu Bebisnis untuk gerakan bisnis dan sebagainya itu Dulu EU ya Enterpreneur University Waktu itu bikin banyak virus Rame sekali di mana-mana Yang paling gampang waktu itu kita bikin mineral, premix, suplemen itu Jadi kita campur berdua ya Di kontraan ada kamar kosong gitu ya Kita raduk Campur berdua Raduk Besoknya saya yang jual ke lapangan Begitu sampai beberapa lama ya Kita berpikiran ya karena hampir semua rata-rata kalau kita pakai brand orang Itu kekhawatiran kita Kalau kita sudah bisa menguasai pasar dengan brand mereknya orang lain Lalu akhirnya mereka bikin sales sendiri di daerah itu Itu banyak sering terjadi Akhirnya kita berpikiran paling tidak kita bikin merek sendiri dan maklun di perusahaan lain Jadi obat-obat yang kita jual itu kita bikin merek sendiri Kita jual sendiri, kita rintis Begitu tradisinya Tapi waktu itu kontraan kita itu cukup luas Sehingga akhirnya belakang itu kita bangun Tempatnya Tempat produksi Semi permanen ya Semi permanen Karena permintaan pasar juga lumayan Mulai naik Mulai naik Akhirnya kita ngangkat beberapa orang ya Untuk bagian produksi Untuk bagian produksi Mungkin tiga orang, tiga, empat orang Tiap hari Pak Nonet masih keliling untuk jualan, pengiriman dan sebagainya Yang handle karyawan di rumah itu saya Sama keuangan dan administrasi Jadi sejak awal sudah Insya Allah Kalau keuangan itu saya sudah bikin laporan keuangan Walaupun omsetnya sedikit Tapi sudah bikin laporan keuangan Sejak mulai kita 2005 itu sudah langsung bikin Insya Allah Orang berbisnis itu modelnya macam-macam ya Mungkin kita termasuk model yang Alon-alon Kemudian hati-hati Begitu ya Yang kadang kalau saya lihat Kayak nggak cocok jadi pengusaha Jadi kita setiap melakukan strategi tertentu Itu selalu saya bikin backup begitu Kalau ini gagal Nanti apa ini yang buat backupnya Sehingga selama bisnis kayaknya nggak sampai kita yang Mungkin kayak cerita teman-teman yang itu ya Naik kemudian jatuh sampai nggak punya apa-apa Sampai anaknya begitu-begitu Alhamdulillah kita nggak pernah mengalami yang seperti itu Saya mengambil kesimpulan begini Bahwa ternyata semua orang Dengan sifat seperti apapun itu bisa jadi pengusaha Kita istilahin apa Kayak kura-kura begitu ya Melakukan yang lalon-lalon Ternyata ya sampai juga Dan finishnya rata-rata juga sama juga Sekarang hampir sama aja dengan teman-teman yang dulu Sangat melejit Kemudian jatuh Terus melejit lagi begitu Alhamdulillah kalau kita lihat beberapa yang kita kenal Posisi sekarang Misalnya omsetnya berapa Ininya asetnya berapa Kaknya hampir sama aja Waktu itu memang Mindset ya Perlunya mindset besar itu Kita masih mindsetnya Ini perusahaan ini Seperti kita semut diantara gajah-gajah ya Sehingga kita berpikir Kalau toh seandainya kita Apa Jualan di Berita dan sekitar Saja Itu cukup lah ya Untuk kehidupan kita Itu udah cukup Ya gitu aja deh Gak usah gede-gede banget Gak pengen besar Gak pengen besar Jadi Saya gak pengen terlalu kaya Gak pengen Terlalu bermewahan Kayak-kayak begitu Saya cukup kita Yus rumah gitu aja Waktu itu kita sudah punya rumah Di perumahan ya Di perumahan kita sudah beli rumah Ya lumayan lah Kalau di masa itu Di usia kita itu sudah lumayan Keluarga sudah tenang Keluarga besar maksudnya Orang tua itu sudah Oh sudah mapan Begitu Dan kita itu cuma pengen Setiap tahun kita bisa jalan-jalan Bisa umrah Kayak gitu aja Dan cukup waktu itu Barulah di 2016 Itulah kita mencanangkan Mindset visi baru ya Visi baru bahwa Ternyata bisnis ini Sangat besar kita belajar juga Bagaimana potensi pasar peternakan ini Kalau kita melihat di Datanya Asuh itu Setahun bisa 13 triliun ya Market di peternakan ini Kalau kita mengambil 10% Kayaknya sudah cukup lah ya Akhirnya di 2016 Kita pulang Bikin rencana-rencana baru ya Bikin rancangan-rancangan Poin plan yang lebih tertata ya Goal tahun ini harus upset berapa Tahun depan berapa Tahun berikutnya berapa Dan otomatis Otomatis kita harus menambah tim juga Sehingga waktu itu Muncul akhirnya program-program ya Dengan distributor Waktu itu kita semuanya gak pakai tim internal Gak ada ya Kita pakai distributor-distributor Bikin agen seperti itu Akhirnya muncullah program-program ya Bagaimana untuk menaikkan omset ini Si agen ini Distributor kita tawari Kalau dapet ini Nanti kita kasih umroh Dengan sekian nanti dapet haji Ternyata tertarik juga ya Selama ini Dia nyampekan Bener ini Karena kita selama ini Ngalir aja Gak pernah ada program apa-apa Sampai akhirnya kita tahun itu juga Dengan pelanggan-pelanggan di Makassar itu Karena sukanya motor GP ya Kita tiap tahun memberangkatkan 10-20 pelanggan ke motor GP Di Sepang Di Thailand Akhirnya berhenti ketika Kemarin Pandemi kemarin ya Ternyata dengan program-program Yang kita canangkan itu Akhirnya omset lumayan Kalau Coach Fahmi Nyuruh 10 kali lipat 10 kali lipat ya Kita gak berani Tapi Setiap tahun naik 2 kali lipat Dari sekian ke sekian 2 kali lipat lagi 2 kali lipat lagi Jadi sebenarnya Waktu Yang menggerakkan kita Kemudian berubah itu Sebenarnya ada satu kata-kata Yang itu Saya ingat sampai sekarang Waktu Tadi kan Saya punya mindset Gak pengen Terlalu kaya Dan sebagainya Itu Ustaz Abu Sawqi Waktu itu Mengatakan bahwa Kalau untuk Pribadi Itu ya kita gak banyak Mau foya-foya Seberapapun Sebenarnya gak banyak Tapi kalau untuk umat Untuk rakyat Se Indonesia ini Itu Tidak terbatas Kebutuhan hantai itu Jadi itu Kayaknya Saya Merasa Besalah Merasa Besalah Ya Allah selama ini Saya hanya mikir Untuk saya Keluarga saya Begitu aja Jadi akhirnya Merasa cukup Padahal Beliau-beliau Itu kemudian Melihat potensi kita Sebenarnya bisa Masih dibesarkan Jadi rasa besar Itu Masya Allah Saya sampai Berhari-hari Itu Itulah akhirnya Kita Bikin visi Ya Visi Visi bisnis ini Jadi Kita waktu itu Ada setiap Visi Misi semuanya Ada dua hal Ada visi bisnis Ada visi Spiritual Salah satunya Visi spiritual Kita itu Menjadi kontributor Utama Dalam peradaban Memang peradaban Saya ingin Peradaban Itu menjadi Lebih baik Dan kita Mungkin bisa Menyumbangkan Sedikit Kemampuan kita Dari Sisi Sektor bisnis Itu Selain Saya menyusun Itu Masya Allah Karena memang Akhirnya Akhirnya Kan Allah itu Memberikan rezeki Itu kan Tidak Kayaknya Naruh apa-apa Jadi uang Ada yang Usah Macem-macem Gak jadi-jadi Dan kita Kayaknya Salah satu Yang terpilih Terpilih Untuk bisa Rezeki Itu agak Lebih Mudah Dibandingkan Dibermudah Dibandingkan Dengan Mungkin Kebanyakan Yang lain Kita kadang Gak bayangkan Dalam waktu Yang tidak lama 2016 Sampai sekarang Dulu Ini gudang Di belakang sana Kecil di belakang Kita berubah ke depan Beli samping Dan Alhamdulillah Akhirnya merintis Di pabrik baru Mungkin sekitar 2 km dari sini Yang representatif Nanti Insya Allah Dalam waktu Dekat Kalau sana sudah Jadi Kita akan menjadi Salah satu Perusahaan obat hewan Yang Kredibel Sebagaimana Perusahaan-perusahaan Obat yang lain Kalau kemarin Konsultan ke uang Nampilkan Ini gak pernah Bagi dividen Kita Kayaknya gak pernah Ambil dividen Masuk dimasukkan terus Masuk dimasukkan terus Kita hidup dari gaji Iya Karena kita masih Bekerja Jadi struktur itu Kita masih kerja Saya sama Pak Nur Masih kerja Jadi kita gaji Bulanan Dan Dividen Keuntungan itu Semuanya Kita putar lagi Dan kita masukkan lagi Bertumbuh Bertumbuh ya Kalau sekarang Posisi saya itu Di CTS ini Saya kepala divisi SDM dan keuangan Jadi di bawah saya Ada departemen keuangan Kemudian Departemen pengadaan Pembelian itu Kemudian SDM Kita SDM itu memang Menjadi perhatian yang khusus Bagi kita ya Karena Saya pikir Saya sama Pak Nur Itu sebenarnya Bukan orang yang Kerja keras Ngotot Kayak gitu-gitu Itu kan Padahal bisnis kan Harus ada itu ya Sehingga kita Berpikir bahwa Harus ada orang-orang Yang bisa Menjalankan perusahaan ini Dengan Idealisme kita Tetapi dengan Etos kerja yang lebih baik Dari kita Kita tahu etos kerja kita Ini kurang baik Tetapi Kayaknya gawan bayi Begitu ya Kurang bisa Kurang kejam Kurang kejam Kurang ini loh Kalau kata Kofahmi Kan apa Tageh hasil brutal Kayak gitu Saya gak bisa Kayak seperti itu Saya pasti Harus orang lain Kita gak bisa Kalau hanya berdua aja Jadi waktu Bikin penataan SDM Itu kita Bersepakat bahwa Untuk tingkat manager Itu kita gak Open recruitment Kita yang hunting Kita hunting Jadi hunting di perusahaan lain Hunting ini juga ya Bukan hanya perusahaan yang sejenis Pindahnya ya Bukan karena Gajinya lebih gede Atau fasilitasnya lebih gede Tapi karena memang Kita menawarkan idealisme Bahwa Kita nanti disini Kita berjuang ya Berjuang untuk membesarkan Bisnis ini Dan insya Allah gak akan kemana lah Kebutuhan kita sih gak banyak-banyak ya Dan rata-rata mereka akhirnya masuk ya Masuk dengan idealisme itu Selama ini otodidak Kemudian Saya melihat Kalau ini karyawan sudah mulai banyak Ya harus Belajar yang beneran Jadi kalau selama ini Selama ini kan cenderung pendiam Sekedarnya begitu Memang waktu itu Sulit sekali itu Mengelola SDM yang Pendidikannya Agak di bawah itu ya Itu kalau disuruh Mengerjakan pekerjaan berdasar aturan Itu kan agak sulit Tetapi ternyata memang Ada triktifnya Ada ilmunya Begitu-begitu Ilmunya itu diterapkan Kemudian Produktivitasnya sudah main bagus Selalu Midtime ya Kita bisa menjanjikan ke customer itu Kalau misalnya Kalau customer pesen itu Berapa lama sih Sampai ke pelanggan Kita bikin target Tiga hari Tiga hari Harus sampai ke customer Karena kita kan Kompetitor kita itu kan Produsen-produsen Di Jakarta Jakarta Bandung Itu biasanya mereka Ada masalah Berkaitan dengan Lamanya pengantaran Nah ini kita ambil celah itu Kita harus bisa Maksimal tiga hari Harus terantar Ya Alhamdulillah Akhirnya Evaluasi Empat bulan pertama itu Kemarin Kita sudah Ternyata 46% itu Sudah satu hari Bisa terantar Ada shift malam Kemudian Tenaga harian Setelah kita tahu Cara penghitungan Kapasitas produksi Per orang itu Sekian Itu kita terapkan Itu ternyata yang Shift malam bisa dihilangkan Pertama Kemudian Bulan berikutnya Yang harian bisa dihilangkan Produksi yang sama Tenaga kerjanya Langsung turunnya segitu Dan Kualitas lebih bagus Karena biasanya Harian itu Kualitasnya kan Agak sulit dipantau Jadi akhirnya Alhamdulillah Pakai Karyawan tetap semua Kalau di internal Itu kita Punya Ini yang namanya Kita singkat CTSI CTSI Untuk karyawan itu Wajib punya sifat CTSI Sesuai dengan Nama Perusahaan ya Biar mudah menghafalnya Yang pertama itu Continuous learning Jadi setiap karyawan Itu wajib Terus-menerus belajar Baik yang belajar Karena di Fasilitasi Fasilitasi oleh perusahaan Maupun yang belajar sendiri Jadi ini Terus-menerus kita tanamkan Akhirnya ada Setiap departemen itu Mereka punya program Untuk In-house training In-house training Jadi misalnya Kepala departemennya Kemudian mendidik Anak-anaknya Anak buahnya Misalnya Gudang Mendidik anak buahnya Di gudang itu Bagaimana Ini yang baik Begitu Yang benar Cara kerjanya Begitu Kemudian yang keuangan Juga seperti itu Di bawahnya Di ini kan Produksi juga Continuous learning Apalagi Di ini Di kepala departemennya Manager itu Itu lebih wajib lagi Kadang-kadang Kita di pertemuan Manager yang Sebulan sekali itu Mereka Kita tugasi Bedah buku Misalnya Ada buku yang kita tugaskan Kemudian Mereka menyampaikan Jadi memang Kayak agak Ditekan begitu ya Supaya Terus belajar Kita tanamkan Bahwa kalau kita Tidak belajar Ya otomatis Kita nanti akan Hancur dengan sendirinya Kemudian Teamwork Mereka mungkin Bekerja secara Pribadinya bagus Tapi kadang Supaya bisa jadi Team itu Kadang agak sulit juga Sehingga Ini terus-menerus Kita Kita inikannya Kadang kita Kita bina sendiri Isinya kita sendiri Trainingnya itu Kadang kita ambil Dari luar Kita mengundang siapa Siapa yang kita anggap Lebih kompeten lah Untuk bisa membangkitkan Semangat kerjasamanya itu Kemudian Spirituality itu Bukan hanya Masalah ibadah ya Kalau mengenai ibadah Mengenai ibadah itu Kemarin yang kita wajibkan Itu kan sholat Sholat yang Dijam kerja Jadi sholat Duhur sama asad itu Wajib Ya waktu itu Ada yang menentang juga Ada yang menentang juga Karena kita Absen kan Jadi kepala departemennya Itu Siapa yang Sholat Siapa yang Itu banyak yang komplit Anak-anak produksi waktu itu Kerja mbak Ya kerja aja Begitu Nyapok kok ngurusi sholat Tapi ya akhirnya Kita kembalikan lagi Diberi penyadaran-penyadaran Bahwa ini ada hubungannya Karena rata-rata Yang sholatnya bagus Ini yang bagus Kan kerjanya juga bagus Begitu Ya Alhamdulillah Kalau sekarang kayaknya Kalau habis Inspirasi pagi itu Sudah geruduk-geruduk aja Kalau mau sholat Duhai Dulu biasanya Cangkrok-cangkrok gitu Habis inspirasi pagi Temennya sholat Yang lainnya itu duduk-duduk Nyari Rokokan ya Rokokan Atau apa Wai-vian ya Tapi Alhamdulillah Sekarang dah Mungkin kesadaran Sudah mulai ini ya Terus Integrity Jadi integritasnya itu Harus dibentuk Bagaimana mereka bicara Itu sesuai dengan Apa yang mereka Kerjakan Terutama Misalnya para pimpinan Itu Jangan sampai Anak buahnya bilang Oh aturan itu hanya Untuk anak buah Pimpinan Pimpinan gak bisa dicontoh Dan sebagainya Istilahnya Assessment 360 60 derajat ya Jadi dari atasannya Seperti apa Dari temannya Selevel seperti apa Dari bawahnya Seperti apa Ini cukup bagus Temen-temen Yang biasanya Kalau di langsung Gini gak mau ngomong Saya kalau pakai itu Ngomong Jadi banyak kritikan Banyak masukan Dan memang akhirnya Yang tidak senilai Tidak senilai Tidak senilai Dari sisi kejujuran Dan lain-lain Ya menyinggir Minggir dengan sendirinya Mengundurkan diri Tapi rata-rata Kalau kita mau mendidik Itu rata-rata Positif lah Semuanya Kan kita Mendidik itu bukan hanya Untuk perusahaan Tetapi untuk dirinya sendiri Untuk kehidupannya Untuk keluarganya Dan semuanya Saya kan selalu bilang begini Kekaryawan waktu Pembekalan itu Saya bilang Ini apa yang saya Sampaikan ini Ini memang Ada kepentingan Untuk perusahaan Tapi sebenarnya Kalau nanti jendengan Masih disini Atau misalnya keluar Bergabung dengan perusahaan lain Kalau nilai-nilai ini Sudah melekat Insya Allah Tetap membawa kebaikan Jadi ini bisa diterapkan Di keluarga Di pribadi Di perusahaan lain Kalau penjendengan pindah Tetapi memang Akhirnya terdeteksi Akhirnya orang-orang yang Tidak jujur Akhirnya ketahuan Kemudian orang-orang yang Suka Ngomong kalau di hadapan Pimpinannya Bagus-bagus Di belakangnya Ini akhirnya ketahuan juga Karena ada Itu tadi Timbal balik dari Banyak karyawan Yang berani menyampaikan Insya Allah Meskipun kita Dari kampung ya Pare Daerah yang Terpencil Kalau sekarang Perusahaannya di tengah kampung Insya Allah Tidak kalah Dengan perusahaan-perusahaan Ternama yang mungkin Sudah banyak dikenal Di kalangan peternakan Dan kita akan terus Berkembang Berkembang Dan kita akan menjadikan Segera lagi Menjadikan benar-benar CTS ini menjadi Perusahaan Obat hewan yang Kelas dunia Potensi obat hewan ini Sangat gede Sangat besar Nanti di 2040 itu Kita akan Bonus demografi Dan yang paling Dibutuhkan Ya pangan Dan pangan itu Kita salah satu Subsektor yang Bisa memenuhi Kebutuhan pangan Jadi berkaitan dengan Mimpi itu Agak bahaya Banyak orang Kemudian jatuh Gara-gara yang Mimpinya yang banyak Itu tadi Maka kita Membuat yang kita Nama blue print Ngumpulkan semua Kepala Departemen Waktu itu Mimpimu Silahkan Kita tampung Kita tampung semua Ada yang pengen Bikin farm Nanti bikin perumahan Untuk karyawan Oke Kayaknya harus Bikin ke arah travel Oke Semuanya ditampung Nah kemudian Setelahnya itu Kita tata Kita tata Mana yang bisa Dimasukkan Mana yang tidak Kemudian Bagaimana pertahap Alhamdulillah Sampai sekarang Ini tahap kedua Kita masuk ke Tahap kedua Di dalam blue print 2021-2022 Itu kita masuk Di antaranya Pembangunan pabrik Penyelesaian regulasi Itu Alhamdulillah Masih on the track Sampai sekarang Jadi kita bikin Repelita ya Dari 2016 Sampai Berarti tambah 5 tahun 5 tahun pertama Nanti 5 tahun kedua 5 tahun ketiga Sampai 2040 40-an lah 40-an lah 40-an Gak tau kita masih hidup Bapak enggak Bisnis itu Tidak lepas dari Keberkahan Keberkahan Makanya Kita terus selalu berusaha Bahwa ketika di dalam bisnis itu Nengok-ningok terhadap Kesariah itu harus selalu Kita jaga ya Meskipun Dengan perlahan Akhirnya finishnya juga Sama Yang penting kita finishnya juga Nyampai Penuh perencanaan Penuh kematangan Penuh kedewasaan Insya Allah bisnis kita akan Berjalan dengan Bagus dan besar ya Bagaimana Menjadikan bisnis itu juga Bagian dari lahan dakwah kita Dakwah itu baik secara Ke internalnya Jadi siapapun orang yang masuk Ke perusahaan kita Yang menjadi bagian dari keluarga kita Tugas kita untuk memperbaiki ya Dari karyalan yang belum baik Menjadi baik dan terus Termasuk juga Yang penting lagi adalah Bagaimana bisa memberikan kontribusi ya Kontribusi yang besar ya Di tengah-tengah masyarakat ya Dengan hasil yang kita Peroleh Saya sampaikan sifat kita itu Kandang kalau menurut teori Nggak cocok untuk jadi pengusaha Tapi Alhamdulillah Allah memberi izin kita Jadi pengusaha selama ini Artinya ini Semua orang sebenarnya bisa jadi pengusaha Orang yang sifatnya begini Atau begitu semuanya bisa jadi pengusaha Asalkan kemudian dia mau belajar Bagaimana seharusnya jadi pengusaha itu Dan kemudian dia terus-menerus memperbaiki Apa-apa yang menjadi tanggung jawabnya Jadi saya pikir Kondisi seperti apapun Ada yang anaknya orang kaya Ada yang punya modal Nggak punya modal Nggak ngerti bisnis Atau ngerti bisnis Asalkan dia punya kemauan Insya Allah bisa Kami Nonot Dan Haryana Owner dari PT Cipta Ternak Sehat Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya!